oke teman-teman jadi di video kali ini saya mau membuat tahu sauce tiram nah disini saya sudah menyediakan tahunya ini ada 5 potong tahu besar dan disini untuk bahan-bahannya teman-teman saya pakai nanti ada kecap manis ada 1 bungkus sauce tiram dan disini saya pakai 5 biji besar cabai merah panjang dan beberapa buah cabai rawit karena saya suka pedas saya buat lumayan banyak cabai rawitnya teman-teman disini saya pakai 1 buah tomat ini pengganti sauce tomat ya teman-teman dan saya pakai 1 biji bawang bombay besar 4 siung bawang putih dan 2 biji 2 buah bawang merah disini juga saya pakai 1 buah bawang pre yang besar ya teman-teman atau bawang daun oke sekarang langsung kita iris-iris kemudian tahunya kita potong-potong 1 tahu besar kita potong menjadi 6 bagian ya teman-teman oke ini tadi ada 5 potong tahu besar teman-teman oke kemudian tahunya kita goreng di dalam minyak yang panas ya teman-teman biar tahunya nggak lengket nah sembari menggoreng tahunya sekarang semua bahan ini kita iris-iris pertama kita iris bawang bombay kita iris kasar aja teman-teman bawang bombay saya pakai 1 buah besar nah oke kemudian kita iris-iris juga bawang putihnya diiris halus atau diiris kasar juga boleh ya teman-teman tergantung selera masing-masing nah oke kemudian ada 2 2 biji bawang merah kita iris halus juga seperti bawang putih tadi nah ada 1 buah tomat kita iris-iris halus juga teman-teman tapi kalau teman-teman punya saus tomat lebih bagus pakai saus tomat aja teman-teman nah disini saya pakai 5 biji besar cabai merah panjang ini kita iris serong ya teman-teman semuanya kita iris dengan bentuk menyerong oke disini juga saya pakai cabai rawit yang lumayan banyak ini kita iris menyerong juga sama seperti cabai merah tadi ini cabainya udah lama ya teman-teman jadi sudah mulai menyusut tapi sayang dibuang jadi saya pakai lagi teman-teman nah oke selesai nah disini saya iris juga 1 buah bawang perbesar teman-teman ini pertama saya iris bagian batangnya kemudian bagian daunnya teman-teman kita iris serong juga sama seperti cabai merah tadi sembari tahunya kita balik-balik teman-teman supaya nggak lengket ini udah bisa kita angkat teman-teman oke ini tahunya udah kita angkat ya teman-teman sekarang kita sisakan sedikit minyaknya untuk menumis bawang, cabai, dan juga tomatnya teman-teman kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merah kemudian kita masukkan bawang bomba kita tumis sampai layu dan harum teman-teman oke ini udah layu dan wangi teman-teman sekarang kita masukkan cabai rawit dan tomatnya teman-teman cabai rawit dan cabai merahnya teman-teman kemudian kita masukkan bawang kita tambahkan setengah sendok garam ya teman-teman dan juga gula pasir gula pasirnya seperempak sendok aja teman-teman saya nggak pakai penyedap rasa apapun teman-teman hanya gula dan garam kemudian kita aduk lagi oke disini saya tambahkan satu sendok soft tiram saya buat dua sendok teman-teman biar lebih enak dua sendok soft tiram kemudian kecap juga dua sendok teman-teman sekarang kita aduk kita tambahkan sedikit air kemudian kita tes rasanya teman-teman kalau ada yang kurang kita tambahin ini udah pas teman-teman sekarang kita masukkan tahunya dan kita aduk teman-teman bawang perennya juga langsung kita masukkan aja sembari kita aduk-aduk nah oke ini udah selesai teman-teman ini dia tahu saus tiramnya teman-teman nah ini dia teman-teman tahu saus tiramnya buat teman-teman yang belum subscribe tolong dibantu subscribe ya teman-teman supaya channel saya bisa berkembang terima kasih selamat menikmati